Ini... Wow! Ya, jadi ada deret gitu ya. Ini... Dia ada 360 kamera. Lalu kalau kita mau belok kiri... Dia ini kamera kiri keluar ya, Pak? Ya, kamera kiri keluar tuh. Lihat ya, itu yang sebelah kanan ini... Kamera kiri. Jadi mau kasih lihat sebelah kiri kita tuh ada apa aja. Ini kecepatan 91 km per jam ya. Jadi nggak seperti dulu di 80 km tuh udah berasa itu. Nah, di Veloz ini... Ya, dia sepertinya sudah ada fasilitas brake assist. Jadi, kita hanya tekan nginjak pedal remnya. Nggak usah terlalu banyak. Dia sudah ngebantu untuk pengareman. Ya kan? Nah, di Veloz ini kita pengen cek... Pengen ngetes kenyamanannya di kursi tengah. Ya, kalau waktu itu di kursi tengah tuh pasti... Sampai gue waktu itu mesti modifikasi... Suspensi belakangnya supaya nggak ajut-ajutan. Nggak begini. Ken pecinta otomotif Indonesia kembali di channel Bobby Santuk. Seksi dunia otomotif. Gue lagi ada di Auto 2000 Pecindilan Surabaya. Ya, gue kesini lagi kepengen membahas... Nge-vlog tentang mobil Veloz. Ya, mobil Veloz ini... Buat gue sangat... Gimana ya? Karena di tahun 2006... Ya, gue pernah beli Avanza. Dan saking kecewanya dengan Avanza... Gue sampai bikin forum yang namanya... AvanzaCenia.net. Apa kecewanya? Kecewanya tuh kalau lagi jalan pelan... Itu Avanza itu suka sendat-sendat. Ya, lalu... Limbung. Kalau lari di 80 km ke atas... 80 km per jam di atas... Itu udah mulai limbung. Lalu belakangnya tuh suka... Jadi, sampai gue modifikasi... Supaya hilang sendatnya. Gue modifikasi supaya setirnya lebih... Nggak limbung. Lalu gue modifikasi lagi... Suspensi belakangnya... Supaya nggak... Ajur-ajur tahan. Ya, jadi kebayang nggak sih ya? Naik mobil... Limbung... Ajur-ajur tahan... Sendat-sendat gitu loh. Nah, cuman... Toyota itu juga nggak diam aja. Mungkin juga mereka mendengarkan... Masukan dari... Kritikan dari konsumennya ya. Ya, jadi mereka memperbaiki... Dengan akhirnya pada saat itu... Ditambah dengan VVTI. Jadi awalnya Avanza keluar itu... Adalah non-VVTI. Lalu setelah itu... Keluar yang VVTI. Nah, setelah yang VVTI... Mereka keluar lagi dengan dual VVTI. Ya, setelah dual VVTI... Ya, di tahun lalu ya... Atau tahun ini ya... Mereka keluarin Avanza... The new... All new Avanza dan Veloz. Nah, kalau zaman dulu itu... Yang 1500 CC itu adalah... Avanza S. Nah, sekarang... Mereka keluarin dengan nama Veloz. Dan... Uniknya... Veloz ini setelah bertahun-tahun ikut dengan Avanza... Akhirnya Veloz ini memisahkan diri. Veloz nggak mau lagi... Dibilang Avanza. Maunya dibilang hanya Veloz. Nah... Kenapa sampai begitu? Ini yang akan kita bahas ya. Apakah yang bikin Veloz itu tidak mau bergabung dengan Avanza? Nah, apakah fitur-fiturnya? Apakah kenyamanannya? Nah... Simak lanjut di vlog kali ini. Nah, sekarang kita sudah... Berada di tempat unit test drive. Sudah bersama dengan kok Arif. Ini kok Arif ini yang bakal nemenin kita. Halo. Untuk memperjelaskan fitur-fiturnya. Kenapa dari Avanza keluar dari... Apa? Nggak mau disebut Avanza lagi. Iya. Ya. Berarti... Tunggu, berarti nggak mau disebut sebagai mobil rakyat. Iya, benar. Benar, benar. Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Karena sekarang Avanza Veloz ini dia tampil lebih mewah daripada Avanza yang lalu. Oh, lebih beda? Lebih beda semuanya. Beda di eksterior apa interior? Dari eksterior ataupun interiornya dia... Beda ya? Lebih mewah sekali. Lalu sama fiturnya ya? Iya. Fiturnya banyak banget kok. Terutama itu. Toyota... Toyota Safety Sense-nya. TSS. TSS. Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense. Iya. Toyota Safety Sense. Jadi dia pakai perasaan untuk mengamankan gitu ya? Iya. Perasaan dari Toyota. Ada perasaannya ya? Nah, kita lihat dari eksteriornya dulu. Baik. Kalau velg pakai berapa? 17 ya? Iya, benar. Benar sekali. Kita udah pakai velgnya machining. Terus bandnya udah pakai Bridgestone. Bridgestone. Jadi dia lebih bagus. Udah nyaman sekali. Ring 17 ya? Iya. Lalu lampu sudah LED? Sudah LED. Sudah putih semua. Dia ada monitornya di depan. Dia ada kameranya untuk... Oh, ini sudah ada kamera. Ini kamera 360. Iya. Ini posisi kamera 360-nya. Ini posisi kamera 360-nya. Iya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu kamera 360 dikira itu ditembak dari satelit. Yang nggak tahunya ada kamera di grill depan ya? Di grill depan. Di sepion juga ada. Di sepion ya. Ada juga ya. Ini kalau untuk eksterior beda nggak sama Avanza? Kalau eksterior beda. Karena di... Beda di mana? Dia ada yang namanya wireless charger. Wireless? Ini kita wireless charging. Oh, itu interior? Iya, iya. Kalau eksterior ya? Kalau eksteriornya memang beda dari... Dari mana? Kita ada kamera 360-nya yang satu. Yang 360 itu ya. Terus yang kedua ada tulisannya Veloz yang membuat Avanza ini lebih mewah. Sudah tidak ada tulisan Avanza. Jadi jangan ngomong ini Avanza. Iya. Benar. Oh iya baik. Ini ada tulisan Veloz. Veloz. Jadi ini bukan Avanza. Iya. Ini Veloz. Oke, kita mau lihat langsung ke dalam interiornya. Ini saya di posisi belakang aja ya. Iya. Oh Arif bisa di depan aja. Iya. Jadi ini kita nyalain lampu. Lampunya nyalain aja kok. Iya itu lampunya. Wah lampunya sudah putih juga ini. Sudah putih juga lampunya. Iya. Nah ini mau ngebahas tentang... Apa? Aduh, sorry kejedot. Interiornya. Interiornya sudah digital semua ini? Sudah digital semua. Interiornya untuk Veloz. Untuk Veloz ya. Baru ini. Nah ini menarik sekali. Ini sudah LED ya? Ya. Tampilannya juga sudah bisa. Sudah nggak pakai itu lagi ya. Apa namanya? Jarum. Sudah tidak pakai jarum. Dan untuk desainnya sudah bisa diganti-ganti. Oh. Oh ini yang mau pakai model jarum tapi digital ya. Terus ada lagi. Ada model juga. Ada 4 model display. 4 model display ya. Ya. Jadi bisa ada yang keluar RPM nya juga ya. Sama speed nya di sebelah kanan. Nah ini dikontrol semua dari setir. Semuanya terkontrol dari setir. Terus jika memperlukan untuk speed tambahan. Kita tinggal pencet drive ini. Oh itu kalau ada yang buat nyetir sendiri ya. Ngegas sendiri apa namanya itu? Drive-drive apa itu ya? Yang otomatif. Oh bukan. Ini untuk drive ini untuk menambah kecepatan. Supaya kita seperti turbo gitu. Jadi ada keluar power nya itu. Oh udah ada keluar yang buat power nya ya. Jadi ada model bisa ekonomis. Bisa ekonomis. Bisa. Bisa. Yang membuat speed nya. Biar kencang. Jadi seperti pakai turbo ya. Seperti turbo. Iya iya. Lalu dia sudah kiles. Dia sudah tidak pakai kunci lagi. Jadi hanya tekan tombol. Langsung nyala ya. 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 Lalu ini ya. Apa. Rem tangannya. Handbrake nya sudah digital ya. Handbrake nya sudah digital. Rem tangannya tinggal kita pencet hold. Kalau kita posisi di lamu merah. Ya. Nah ini. Ini kemarin sudah dicoba juga. Ini wireless charger. Wireless charger. Ini sudah setara sama Fortuner loh. Ya. Setara sama Fortuner. Dia ada wireless charger nya. Yang bisa untuk charger otomatis. Iya. Tuh ya. Langsung nge-charge. Jadi tinggal taro aja. Sudah langsung nge-charge otomatis. Ya. Ini sudah fitur-fitur di mobil. Harga 500 juta. Termasuk. Toyota. TSS. TSS. TSS itu beda berapa ya. Kalau safety sense. TSS kurang lebih bedanya sekitar 20 jutaan. 20 jutaan ya. Nah. Kenapa beda sampai 20 jutaan. Bedanya banyak. Karena ada beberapa safety sense nya. Yang pertama. Dia bisa melakukan safety sense. Pengereman mendadak. Jika ada halangan di depan. Oh gitu. Iya. Jadi kepake banget buat kita yang suka nyetir. Sambil whatsappan ya. Sambil whatsappan ya. Gue kalo whatsappan suka. Kadang di depan bini gue baru teriak. Itu. Bobby. Safety sense. Iya. Jadi gue bawa bucin gue. Papi pikir. Papi stop. Ya kan. Bener. Jadi kalau dengan Toyota ini. Kepake sekali buat orang-orang yang suka whatsappan gitu ya. Bener. Jadi dia akan dengan otomatis ngerem sendiri. Kemarin gue udah coba. Udah coba. Dan beneran bisa berhenti. Bisa berhenti. Lalu berhentinya juga ngagetin kita. Supaya kita langsung sadar. Sadar. Ya ternyata di depan itu. Ada itu. Dan lalu juga. Yang paling kerennya itu ya. Dia bisa baca garis jalan lu. Bisa. Ya. Di tol itu ya. Jadi kalau kita ke kiri sendiri. Kita ke kiri sendiri. Dia bisa stay nya. Bisa lempengin sendiri. Ya. Kecuali kita retrain ya. Kita kalau retrain itu sudah menghalangi. Karena kan kita kalau retrain. Jadi istilahnya kita pindah jalur. Pindah jalur retrain itu kalau orang Surabaya ngomongnya retrain. Kalau kita orang Jakarta ngomongnya ngesen. Oh ngesen. Gitu. Jadi kalau misalnya mau di jalan tol. Mau pindah jalur mesti pake sen. Kalau nggak dia akan balikin. Maksa balik dia. Maksa balik dia. Dia akan maksa balikin. Nah lalu. Ini juga sudah tidak pake gardan ya. Ya. Sudah penggerak roda. Penggerak roda depan. Akhirnya Toyota. Bikin roda penggerak roda depan juga. Buat semakin nyaman. Ya. Karena lebih irit juga. Lebih ringan juga ya. Lalu akselerasinya juga. Lebih. Konstant. Sudah diimbangi dengan mesinnya ya. Lalu interiornya sudah ada ambiennya nih. Lampu ambien. Ya. Udah kayak. Yang. Di sini juga ya. Yang apa. Harga 500 juta itu. Innova. Innova. Ya. Jadi ini. Dengan. Preselisnya berapa ya kalau Surabaya. Kalau ini preselisnya Surabaya 320an. 320an. Dengan 320 juta udah dapet. Fitur. Setara mobil harga 500 juta. 500 juta. Betul ya. Betul. Nah. Lalu kita mau lihat mesin. Ayo kok kita lihat mesin. Tunggu-tunggu kok. Mau tanya. Ini apa ini. Dari kemarin mau tanya ini apa. Kalau ini adalah blowernya. Blower. Iya. Blowernya. Jadi kan dia memang double blower. Nah ini apa ini yang plastik ini. Double blowernya. Ini buat apa ini. Ini adalah blowernya. Bukan. Ini yang diipasnya nih. Nah kalau ini plastik ini apanya ya. Sama. Jadi ini untuk menggerakkan. Supaya kita nggak langsung kena di. Oh. Buat kisih-kisihnya. Ini modelnya kayak begini ya. Modelnya kayak begini ya. Jadi buat nahan. Kita bikin begini. Kalau buat ngaran. Kita bikin begini tuh. Jadi ini kisih-kisihnya. Modelnya seperti ini. Ya akhirnya ini. Apa. Filter udara bukan itu. Jadi ternyata ini blowernya. Blowernya. Buat sedot udaranya kali ya. Iya bener. Lalu ini apa ini. Kalau ini ada head unit. Oh. Keren. Ya jadi sudah ada head unitnya tuh. Sudah ada TV di belakang. Ya. Mungkin Veloz. Tahun-tahun ke depan bakal ada panoramik. Bener. Ya. Ntar ditunggu aja. Lalu ini juga ada. Apa. Udah ada tempat gelas. Ya. Di sini ada. Di pinggir juga ada. Ada. Nah yang menariknya nih. Mereka punya kulkas. Ice. Bukan ice box. Tapi itu tuh. Coba kok. Itu keluarin. Cupholdernya. Nah. Cupholder ini. Ini gue ngikut sama Yaris. Oh ya. Jadi gue demen sekali loh. Kalau kita taruh botol aqua di situ ya. Botol aquanya jadi dingin. Jadi dingin. Iya kan. Karena ketip AC. Ketip AC. Bener. Lalu airbagnya udah ada berapa ini. Ini airbag. Satu. Istir. Ada airbagnya. Nah. Jadi dia kalau Veloz ada tiga airbagnya. Tiga airbag. Iya. Di mana aja. Di dua. Sini sama ada di bawah kaki. Oh di bawah juga ada ya. Di bawah kaki ya. Yuk kita lihat mesinnya yuk. Apa? Ya mesin dual VVTi. Jadi sudah bukan VVTi lagi. Tapi dual VVTi. Ya. Oh box filternya sekarang dia pindah ke sini. Kalau sebelumnya itu di atas mesin. Iya. Di atas mesin itu lebih panas. Bener. Jadi dipindah di atas mesin. Pindahin dari pindahin ke sini. Ya. Ya. Mungkin karena udah lebih kosong ya. Tempatnya karena gak ada garden atau gimana gitu ya. Nah ini mesinnya. Nah perawatannya juga sudah semakin mudah ya. Ya. Perawatannya mudah. Karena sekarang Veloz itu ada yang namanya Prijasa sekaligus Free Park. Oh garansi? Iya. Berapa itu? Jadi kalau untuk Veloznya kita ada Prijasa service sama sekaligus Free Park itu sampai ke tujuh kali. Tujuh kali? Tujuh kali free. Kalau kilometernya sampai berapa? Kalau kilometernya sekarang hingga 40 ribu. Sampai? 40 ribu. 40 ribu ya. Jadi service gratisnya tujuh kali. Itu berapa tahun? Tiga tahun kali? Iya. Tiga tahun. Sekitar tiga tahunan ya. Tujuh kali ya. Nah yang gue seneng dari auto 2000 Toyota ini ya. Itu bener-bener kalau kita komplain itu gak banyak macem. Iya bener. Jadi kayak gue pernah ya filter bensin jarumnya gak mentok ya. Kita dateng ke bengkel langsung diganti gak banyak bacot. Iya. Shock breaker. Aki pernah Aki dua hari gak sampai seminggu deh. Udah jebol ya. Iya. Itu dateng loh atau 2000 ganti baru loh. Aki langsung. Karena ada garansi dua tahun masih gak? Ada garansi masih 50 ribu kilometer. 50? Kalau Aki ada garansinya. Aki sampai berapa kilo? Kalau Aki... Kayaknya dua tahun deh. Iya dua tahun. Ya sama seperti suspensi juga dua tahun ya. Iya bener. Jadi kita beli mobil baru sekarang udah lebih nyaman karena udah gak perlu mikirin maintenance-nya lagi. Iya. Nah jadi buat temen-temen yang kepengen ganti mobil. Veloz ini bisa dijadikan pilihan. Ya untuk dipikirkan untuk ganti Veloz. Karena Veloz itu sudah bukan seperti Avanza lagi. Apalagi Avanza jaman dulu jaman gue pakai. Sampai tiap hari komple. Tapi sekarang udah mantep banget. Kemarin gue udah cobain. Nah di video berikutnya kita akan nonton. Gue lagi di dalam Veloz. Menuju dari Surabaya menuju ke Tretes. Ya jadi udah coba juga di kestabilannya di jalan atol di kecepatan 120 sampai 140 kemarin. Lalu juga tanjakannya di Tretes itu tanjakannya yang tajam-tajam ya. Nah dengan full muatan kita juga berhasil menanjak ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian di daerah Surabaya ingin test drive Veloz bisa langsung kontek kok Arief ya. Bisa. Jadi bisa. Oh saya mau test drive nih. Langsung diantar ya. Langsung saya antar. Langsung diantar ya. Saya jemput saya antar. Dijemput diantar ya. Jadi diantarin mobilnya ke rumah ya. Jadi nggak usah capek-capek ke showroom. Kita jemput lalu kita antar mobilnya langsung. Iya deh. Oke deh. Mantep ya kok. Thank you ya. Jadi gue sekarang posisinya di kemudian. Apa bukan. Ini di ruang penumpang baris kedua ya. Ini lo lihat kakinya tuh. Ini kakinya Corico masih jauh banget ya. Iya. Dan mau ngetes kenyamanannya di jalan tol. Kalau Avanza yang jaman dulu ya. Itu ajrut-ajrutan begini. Iya kan. Kita di belakang itu begini-begini tuh. Iya kan. Iya kan. Iya kan. Nah di Veloz ini kita pengen cek ya. Pengen ngetes kenyamanannya di kursi tengah. Ya kalau waktu itu di kursi tengah tuh pasti anak gue pasti mual. Sampai gue waktu itu harus modifikasi suspensi belakangnya. Supaya nggak ajrut-ajrutan. Nggak begini-begini. Ini buat pemilik Avanza Senia jaman dulu ya. Pasti ngerasain naik Avanza itu begini-begini. Kayak main ajot-ajotan. Jadi ini dia ada 360 kamera. Lalu kalau kita mau belok kiri. Dia ini kamera kiri keluar ya Pak ya. Ya kamera kiri keluar tuh. Lihat ya. Itu yang sebelah kanan ini kamera kiri. Jadi mau kasih lihat sebelah kiri kita tuh ada apa aja tuh. Bener nggak ada motor tuh. Bener kan ada motor kan. Jadi ini udah setara sama mobil di atas 500 juta. Iya. Lalu dia udah bisa ngeram sendiri Fer. Tuh ini sensornya tuh di atas tuh. Toyota TSS namanya. Toyota apa ya. Toyota apa ya. Security apa ya. Pokoknya netizen tau deh TSS itu apa. Ini buat nge-charge. Ini buat nge-charge. Ini buat nge-charge. Oh coba Fer. NFS nge-charge. Jadi ini bisa nge-charge wireless. Wireless. Gila ini udah setara sama handphone itu loh. Mesti itu kali. Ya. Nyala nggak deh. iPhone nggak connect. Coba yang connect mungkin. Apa mesti di. Bukan itunya. Nggak ada. Yang connect. Enggak. Itu dia. Lu punya iPhone mungkin ketebelan kali. Casingnya tuh ya. Jadi tinggal taruh dia udah nge-charge. Udah wireless chargernya. Gila ini Veloz ini. Jadi mobil 300 jutaan udah seperti mobil 500 jutaan ya. Jadi di spion itu ada warning. Lampu kuning tuh ya. Orang apa kuning ya. Kalau misalnya di sebelah kanan itu ada mobil. Nah di sebelah kiri juga kelihatan tuh ada tuh. Ya. Kelihatan nggak lampu itu kan. Ya jadi kalau misalnya ada mobil di sebelahnya. Tuh kasih lihat. Ini pengen nih Pak. Ya kan. Awas kamarnya jatuh ya. Tuh ya. Ada petanda kalau ada mobil. Yang akan mendahuli di sebelah kiri dan kanan. Jadi ini Toyota TSS nya. Gimana? Posisi di belah kiri. Kalau dia nginjak garis. Dia di belahi sendiri. Oh jadi dia. Sensornya dia lihat garis. Garis jalanan marka jalan ya. Jadi ada. Jadi dia bisa itu ini. Tuh itu ada garis tuh. Oh itu bunyinya karena kita nginjak garis. Oh jadi kalau kita nginjak garis. Kalau posisi ngantuk. Tuh. Dia kasih peringatan. Pokoknya nggak pegang setir. Tadi beliau geser sendiri. Oh ini nggak pegang setir. Dia bisa geser sendiri. Tuh. Wih gila bisa ngatur setir sendiri. Paham terus yang TSS lebih mahal ya. Tuh maksudnya. Iya ya keren ya. Wih gila. Jadi kalau yang buat ngantuk. Bisa. Ini buat yang ngantuk ya. Ini mobil harga. Maksudnya fitur ini di mobil 500 jutaan loh. Iya. Jadi sudah bisa dapet di mobil 300 jutaan ya. Tadi bakalnya pikir bunyi-bunyi ada mobil. Kalau nggak ada mobil bunyi. Oh karena kalau nginjek garis. Jadi dia bisa budget sensornya. Jadi benar-benar di jalur. Di track yang benar ya. Oke kita mau tes. Sistem rem. Rem otomatisnya nih. Ya yang merah pak. Yang merah tuh pak. Coba bisa nggak dia nge-rem otomatis ya. Ini. Wow. Ya. Jadi ada. Ada warningnya ya. Itu bukan suara gesekan. Itu. Bukan ya. Jadi benar-benar di. Remnya itu di. Ituin ya. Bisa ngeremp sendiri ya. Jadi. Toyota. TSS. Toyota. Sense. Sense apa ya. Safety Sense. Safety Sense. Safety Sense ya. Oke jadi pengen cobain. Ngerasain drive-nya. Veloz. Yang bukan Avanza. Ya. Kita pengen cobain. Kalau dulu. Ini ya. Ininya ya. Remnya ya. Kebawah. Oh kebawah. Oke. Saya punya soalnya belum begitu sih. Ya pengen coba tarikannya. Tarikannya. Ini kalau dulu Avanza S itu. Tarikannya yang Matic boyo banget pak. Ini lurus nih. Oh dia ngonci sendiri. Jadi begitu sudah. Di kecepatan 20 km ke atas ya. Dia udah jepret ya. Udah ngonci sendiri. Wah ini tarikannya berasa enak nih. Ini tipenya apa ini pakenya. Modenya apa. Mode sport bukan. Katanya ada kemarin ya. Di drive ya. Ini pertama kali. Gue nyetir di Surabaya ya. Rata-rata pada siksak-siksak begitu. Ini Surabaya. Nah ini power nih. Jadi kita pakai mode power. Ini feelnya ya. Nggak seperti mobil Avanza loh. Bener-bener udah beda banget. Ini jadi kayak udah mobil. Mobil yang harga sekitar kayak si RV gitu. Ini gue rasa. Expander gue yang Livina gue juga kalah enak. Nanti dicoba feelnya di kecepatan di atas 80 km per jam. Jadi kalau nggak retrain nggak kasih send. Dia nggak mau pindah ya Pak ya. Iya. Di atas kecepatan berapa itu? Untuk... Apanya. Otomatisnya. Otomatis sensornya. Iya. Tinggal retrain aja langsung konek. Kalau nggak retrain? Nggak bisa. Nggak konek. Oh. Ini di bawah 80 km kayaknya masih bisa nih. Oh ini udah jalur. Iya. Oh saya matikan Pak. Itu mobilnya di sebelah bawah itu Pak. Ini? Nah bawah lagi. Nah itu. Ini? Iya. Ini ya? Iya betul. Ini udah aktif ya. Ini makanya mau auto. Jadi begitu. Gue hampir ke kiri dia. Nggak kasih tau ya. Ini ya enak banget nih. Tunggu kalau lihat. Ini ya nih. Steeringnya ini enak sekali. Ya. Jadi dia ada. Ada apa-nya. Konturnya. Jadi dipegang tuh enak. Jadi mau pegang sini bisa. Pegang sini bisa. Pegang sini bisa. Ya kan. Ini rem sendiri nggak perlu dipencet sensor kan ya Pak? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Ini kecepatan 91 km per jam ya. Jadi nggak seperti dulu di 80 km tuh udah berasa itu. Nah. Di Veloz ini. Ya. Dia sepertinya sudah ada fasilitas brake assist. Jadi. Kita hanya tekan. Nginjak pedal remnya nggak usah terlalu banyak. Dia sudah ngebantu untuk pengareman. Ya. Nih. Ini kita coba pindah lajur. Tuh. Ya. Gue pindah. Dia nyetir. Ke. Itu sendiri. Jadi kalau di depan itu. Garis walaupun putus-putus. Dia. Bisa. Bikin kita tetap. Di posisi. Jalur kita. Nah. Kalau misalnya mau pindah lajur. Wajib. Nyalain. Lampusin. Atau rating. Kalau orang Surabaya bilangnya. Ya. Jadi posisi nyetirnya ini. Dilari 80. Sepertinya dia ada handling assist. Gue pengen coba turbonya nih. Wih. Ini bukan turbo. Kick down. Lihat kilometer ya. Akselerasinya. Ya. Nggak getar ya. Oh iyalah. Ini kita retrain. Sudah mau ambil keluar kiri. Wih. Ini akselerasinya sih. Mantap banget. Ya. Nyangka waktu itu. Kalau yang 1500cc. Avanza S sih. Bener-bener. Kayaknya lemot banget. Kalau ini. Mungkin karena teknologi mesinnya. Sudah dual VPTI. Horse powernya juga sudah nambah. Lalu. Sudah. Tenaga. Roda depan. Ya. Jadi buat kalian. Yang nggak pengen beli mobil. Dengan budget 300 jutaan. Veloz. Bisa jadi. Sebagai pilihan ya. Alternatif. Dan jangan lupa. Buat daerah Surabaya. Kalau misalnya. Kalian pengen beli Veloz. Bisa langsung telepon. Salesnya. Atau langsung kantor. Auto 2000. Pecindilan. Untuk dianterin test drive-nya. Ini bapaknya di belakang tuh. Yang test drive tuh. Yang supir belakang yang nganterin test drive. Oh ya. Siap. Kita ke Juanda. Ya. Oke. Thank you. Bye bye. 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 Bye. Bye bye. Terima kasih.